Orang yang sudah menikah, punya suami yang soleh sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiyah bersedekah, sholat berjamaah haji dan umrah, belum juga punya anak, apa yang diinginkan Allah, rida menerima keputusan Allah. Apa salah saya Pak Ustaz, saya sedekah, saya peduli kepada da'wah perbatasan, saya selalu tausiyah, kenapa istri saya belum hamil-hamil juga, tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau saudaraku, dimintanya kakimu ke masjid, kau datang, dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan, dimintanya matamu untuk membaca Qur'an, kau tengok, dimintanya awal nafsumu, kau tahan. Satu, kau diujinya apa? Apakah engkau rida menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak, Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan, yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad visabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur, itu hanya didapat oleh orang yang rida menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga.